Informasi terbaru dari KPU Pusat akan disampaikan oleh reporter TV One, Ikra Anggana. Selamat malam, Ikra. Bagaimana informasi terbaru dari proses rekapitulasi suara di KPU? Baik, selamat malam Ken Anne dan juga Pemirsa untuk hasil rekapitulasi rapat pleno penghitungan manual nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hari ini KPU telah berhasil merampungkan atau mengesahkan 31 provinsi yang direkapitulasi dimana sampai hari ini, tadi sudah dilanjutkan seusai sholat terawih dimana seusai sholat terawih ini di panel A, ini Provinsi Maluku Utara dan di panel B, ini adalah Provinsi Sumatera Utara. Dan di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sumatera Utara yang unggul adalah Paslo nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumingraka dan disusul oleh Paslo nomor urut 1, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Berikut adalah rinciannya, dimana untuk di Sumatera Utara sendiri Prabowo Gibran unggul dengan perolehan 4.660.000 lebih suara disusul oleh Paslo nomor urut 1, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar yang memperoleh sekitar 2.339.000 lebih suara dan di posisi ketiga ada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang memperoleh 999.000 lebih suara. Dan untuk di Provinsi Sumatera Utara maksud kami yang tadi adalah Provinsi Sumatera Utara dan yang saat ini adalah Provinsi Maluku Utara. Untuk Provinsi Maluku Utara, ini ada di peringkat pertama ini diunggul oleh Paslo nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka dimana di Prabowo Gibran ini unggul dengan perolehan suara 454.000 lebih suara disusul oleh pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan yang memperoleh 200.000 lebih suara dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud dengan perolehan 91.000 lebih suara. Dan hari ini KPU telah merekapitulasi 6 provinsi yang tadi sudah dilakukan sejak pagi hari tadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dimana di pukul 10 tadi ada Provinsi Aceh dan di pukul 10 juga di panel lainnya ini ada Provinsi Papua Selatan dimana di Provinsi Aceh, Anies Baswedan Anies Baswedan ini memperoleh atau unggul 2.369.000 lebih suara dan saat ini Pemirsa sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU Agus Melas untuk memberikan keterangan pers terkait dengan hasil rekapitulasi hari ini. Selamat malam Pak Agus Melas, boleh keterangannya terkait dengan hasil rekapitulasi? Boleh disampaikan hasil rekapitulasi hari ini sudah berapa provinsi total? Ya, sampai hari ini ya, kalau kita hitung data per 15 Maret itu sudah berlangsung rekapitulasi tingkat nasional untuk 29 provinsi Nah, hari ini 16 Maret terjadwal ada 6 provinsi dan 4 provinsi sudah selesai antara lain Nusa Tenggara Barat, kemudian Jambi, Aceh, dan kemudian Papua Selatan Nah, sekarang sedang berlangsung pada 2 panel yang berbeda di panel A itu Provinsi Maluku Utara dan kemudian di panel B Provinsi Sumatera Utara Besok juga terjadwal beberapa provinsi saat kami sedang menunggu kedatangan mereka dan kemudian sisanya, artinya kalau 29, kemudian sampai sekarang 6, berarti 31 provinsi Kita ini berharap semoga sebelum tanggal 20 Maret, tapi yang jelas tengah waktu kami kan tanggal 20 Maret Jadi kalau dilihat perkembangannya, kami tentu saja optimis bahwa tanggal 20 Maret semuanya akan bisa terpenuhi sesuai dengan negatnya Baik, pemirsa itu tadi, wawancara langsung bersama Komisioner KPU Agus Melas Untuk sementara saya kembalikan ke Anda, Kenane Baik, terima kasih Ikra Anggana mengabarkan dari KPU Republik Indonesia Terima kasih